Oke, selamat datang di channel saya Theherdiana. Konten kali ini kita bakal tes skill karakter ya. Kita bakal tes ketiga skill karakter yang saya rasa bisa buyah di luar zona. Ini penguasa zona benar-benar. Yang pertama adalah A124. Kenapa saya bakal tes hero ini? Karena hero ini memiliki skill yang cukup unik ya. Jadi mengubah EP menjadi darah sekaligus. Misalkan EP-nya penuh nih, itu bisa digadikan darah sekaligus pro. Darahnya bisa langsung penuh. Dan ini kita mau challenge level max ya semuanya. Tapi kecuali hero ini. Hero ini nggak bisa level max. Karena fragmentnya memang belum ada di advance server ini. Jadi kita cuma bisa ke level 6. Nah, hero kedua kita bakalan coba yaitu Maxim. Kalian pasti udah tahu Maxim dengan kesempatan medkit-nya. Ini pun saya rasa bisa menguasai zona. Mungkin ini bisa buyah di luar zona ya. Kita bakal coba aja tes. Ketiga skill karakter ini. Nah, yang ketiga adalah fort. Ini mengurangi damage zona. Tapi saya nggak bakal langsung coba ketiga skillnya sekaligus. Seperti orang-orang. Tapi saya bakal coba dulu satu per satu. Yang pertama saya bakal coba A124. Bisa nggak sih? Tanpa skill si Maxim dan fort dia buyah di luar zona. Dan nanti setelah itu saya bakal coba skill Maxim tanpa menggunakan skill fort atau A124. Yang ketiga, saya bakal coba skill si fort ini tanpa Maxim dan A124. Nah, setelah saya mencoba ketiganya, nanti bakal saya gabungkan antara ketiga skill tersebut. Lebih enak mana atau lebih bagus seperti apa. Langsung aja kita ke tes percobaannya ya. Langsung ke in-game. Kita lihat. Oke, selamat datang di channel saya, Theherian. Buat kalian yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu. Oke, ini yang pertama dia karakter A124. Dengan skill EP-nya ya. Jadi skill dia itu menambah darah ketika dia mempunyai EP. Otomatis kalau EP-nya penuh, itu bisa langsung menambah darah secara penuh. Dan ini level max-nya, bro. Semua yang saya coba di sini level max. Kita lihat siapakah yang paling bertahan lama berada di luar zona dalam zona akhir. Ini adalah challenge Buya. Jadi siapa yang mendekati Buya, dialah yang menang. Duh. Di sini kita harus mengumpulkan banyak medkit dulu ya, bro. Karena zona-nya bakal sangat garis, otomatis kita harus punya banyak medkit. Mungkin sekitar 15 atau 20. Nah, ini karakter yang akan rilis di server Indonesia nanti ya. Rilisnya ini bulan depan. Karena ini advance server-nya sampai bulan Agustus sekarang. Berarti ini akan rilis di bulan September, bro. Jadi begitu prefire update, nah hero ini akan bisa kalian beli nanti. Jadi ini oke lah. Menurut saya ini kalau digabungkan dengan skill-nya Miguel. Ini bakal oke banget, bro. Ketika kita kerepotan, gak sempat buat ngisi medkit kita, bisa klik tombol yang ada tanda jantungnya tuh. Itu bisa langsung ngisi darah kita, bro. Secara cepat. Nah, di sini saya tunggu sampai zona akhir ya. Kita bakal menggunakan medkit di zona-zona menuju akhir nanti. Nah, kenapa saya menggunakan hero ini? Karena menurut saya ini lumayan cukup bisa bertahan di luar zona dengan skill epek-nya yang merubah langsung. Seketika jadi darah ya, cepat banget. Kita lihat, bisakah kita bertahan di sini. Ini kita belum pakai skill fort sama Maxim ya. Sini murni cuma skill dia aja. Skill dia, Paloma, dan Miguel. Duel, nanti juga yang lain saya coba seperti itu. Nah, itu satu musuh aja dia agak ragu-ragu buat maju kayaknya tuh. Takut di-hit, padahal kita gak bakal nge-hit nih, bro. Sayangnya zona-nya gak ke sini ya. Kita harusnya berada di zona-zona akhir tapi ya. Gimana lagi? Zona-nya kita gak mungkin keluar zona. Kalau keluar zona, kita pasti di-hit. Kita bakal tes aja berapa lama kita bakal hidup di luar. Nah, ini kita bakal mulai matte kita nih sebentar lagi nih. Kita lihat matte kita. Oke. Ini kita harus mulai. Aduh, kegerakin. Tepolah gak polah. Bisa. Nah, klik jantung. Tuh, itu tuh langsung nguranginnya kayak tapi kita gak bisa bertahan lama-lama ya. Cuman beberapa detik, bro. Karena matte kita terlalu lama dan zona-nya pun itu deres ya kerasanya. Nah, disini kita menggunakan Maksim. Ini percobaan kedua kita menggunakan Maksim. Maksim sama skill-nya kita menggunakan Paloma dan Mikuel. Saya rasa sih Maksim bakal bertahan lebih lama dibanding A1-24. Karena matte kitannya Maksim ini cepet banget, bro. Lumayan deres lah matte kitannya. Tapi ini gak bakal bertahan lama-lama juga ya menurut saya. Karena zona-nya ini terlalu sakit, bro. Kalau dibandingkan dengan port nanti, saya rasa port akan lebih bertahan dibanding Maksim. Nah, setelah coba itu semua, nanti saya coba gabungkan 3 skill tersebut. Nah, ini zona-nya gak kejar, bro. Jadi kita harus matte kitan disini dan keluar. Nah, ini lumayan kan? Ini lumayan bisa bertahan lebih lama dibandingkan A1-24. Cuman matte kitannya agak telat. Gak apa-apa. Jadi, A1-24, nomor 3, Maksim ada diurutan kedua lah ya. Nah, ini port ini saya yakin bakal lebih lama. Ini mungkin akan... Oh, salah-salah. Menurut saya si A1-24 ada diurutan ketiga. Katakan-kat, dia paling cepat mati kan? Kalau si Maksim itu ada diurutan kedua. Nah, saya rasa si port ini bakal ada diurutan ke-1, bro. Nah, buat kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya. Karena konten selanjutnya saya bakal upload video challenge di luar zona dari zona akhir sampai zona awal sampai zona akhir ya. Karena saya rasa kalau ketika skill ini digabungkan itu bakal bertahan sangat lama di luar zona. Nah, jadi kita bakal terus dari zona akhir, dari zona awal sampai zona akhir setelah konten yang satu ini. Pertahanannya oke juga sih, susah kita ngerah halannya. Pertahanannya juga ya. 1, 2, 4. Nah, zona mulai jalan ini siap-siap saja kita, mat kita. Tunggu, musuhnya ada di atas genteng, bro. Langsung aja modal 20 matkit ya. Saya harusnya lebih maju lagi, cuman ini susah, bro. Nggak mungkin. Nah, kita lihat di sini. Tuh, zona-nya tidak terlalu deras ya. Ini enak banget. Walaupun nggak pakai skill maksim, ini oke lah menurut saya. Si port ini bisa bertahan lebih lama dibandingkan kedua hero tadi, bro. Jadi kalau kalian mau berada di luar zona lama-lama, pakai si port ini. Oke, jadi pemenangnya adalah port ya. Karena dia yang paling mendekati buyah berada di luar zona lebih lama dibandingkan yang lain. Nah, di sini saya coba untuk menggabungkan ketiga skill tersebut. Nah, ini dia. Ini sudah menggunakan skill maksim dan port ya. Cuman ini si skill A124-nya nggak bisa saya gunakan karena nggak punya EP, bro. Dari tadi saya nggak nemu jamur. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ada skill maksim dan port ya. Nah, ini kita bakal menuju ke zona akhir. Ini udah zona paling kecil. Kira-kira di sini buyah nggak ya? Kita lihat aja, bro. Zona mulai bergerak. Kita siap-siap buat medkit-an. Oh, belum, belum. Ini zona menuju ke zona akhir ya. Belum bergerak lagi di sini. Zona berhenti dulu, bro. Semoga musuhnya nggak nyamperin sih ke sini. Nah, itu tuh. Si pet hunting-nya saya namakan ahli zona. Karena ini konten tentang keahlian karakter di luar zona ya. Nah, konten selanjutnya kita bakal berada di luar zona dari zona awal sampai zona akhir. Saya yakin bakal bertahan sekitar 10 menit atau lebih ya. Jadi, silahkan di-subscribe dan nyalain notifikasinya, bro. Nah, kita lihat kalau di zona-zona akhir dengan ketiga skill ini buat berapa lama ya. Ini di zonenya, damage makin dros, bro. Nah, siap-siap ini buat medkit-an. Tapi sayangnya si A124 tidak terpakai skill-nya. Nah, ini lumayan kan di luar zona. Tapi nggak ada sih yang bisa buyah di luar zona seperti ini, bro. Tuh, hati duluan kan kita. Yo, konten selanjutnya. Dari zona awal sampai zona akhir. Jadi, buat kalian yang penasaran, silahkan di-subscribe dulu, bro. Terima kasih telah menonton!